Jangan lupa, Pemilihan Legislatif dan Presiden 2019. Pemilu serentak dilaksanakan pada hari Rabu 17 April 2019. Goal put, bukan solusi. Ayo memilih pemimpin. Satu hari memilih menentukan lima tahun nasib rakyat. Pada saat pemilihan, terdapat lima buah kertas pemilihan. Buka kertas warna kuning, fokus di PDI Perjuangan. Coblos nomor lima, Dr. Andes Yosef Umar Hadi, MSIMA. Pilih yang pasti-pasti aja deh, nomor lima ya. Sudah terbukti selama 20 tahun loh. Dalam rangkaian kunjungan kerja saya di masa reses ini, saya tadi siang melakukan sosialisasi PISU kepada 40 desa penerima PISU dan beberapa camat hadir. Mereka sangat antusias menyambut program tersebut. Dan bahkan juga dijelaskan berbagai program lainnya yang dimungkinkan untuk bisa didapatkan oleh para kepala desa. Jadi saya kira sosialisasi dan pertemuan saya dengan para camat dan para kepala desa ini sangat produktif, sangat konstruktif, dan puas. Dan saya kira cukup memuaskan. Karena juga selain saya menyampaikan bahwa PISU segera akan dimulai pasca sosialisasi ini, juga kami mendengarkan dan mendapatkan permintaan-permintaan mereka terkait dengan seperti lampu PISU, revitalisasi sungai-sungai yang dangkal, maligali pembuang, perbaikan tanggul yang kritis, penanganan sampah, kemudian persoalan sanitasi, pamsi mas, dan sebagainya. Jadi saat ini saya berada di tepi embung Sarwodadi, yang sebentar lagi akan segera kita optimalkan, kita investasi ada sekitar 5 miliar lebih untuk kita perbaiki, tidak hanya tidak hanya danaunya atau embungnya untuk kita berdalam, tetapi juga barangkali nanti tanggulnya kita tinggikan, tanggulnya kita perbaiki, sehingga tanggul itu nantinya bisa menjadi tempat pusata, tempat olahraga, dan tempat kemping. Kalau melihat topografinya, melihat geografinya, ini sangat sangat menyejukkan, sangat indah, dan menjadi tempat untuk kemping para mahasiswa, untuk berjengkrama, untuk melakukan pelatihan-pelatihan mental, bahkan juga sering digunakan untuk pelatihan TNI juga, AL atau TNI yang lain untuk melakukan pembinaan fisik dan pembinaan mental peranian mereka. Masalah yang kita hadapi adalah ketersediaan air ini tergantung dari hujan. Maka saya kira perlu dipikirkan bagaimana mencari sumber air, apakah sumber air itu sumber tanah, tapi juga bisa sungai atau aliran-aliran yang berasal dari gunung itu. Untuk kita tampung di sini, supaya ini kan memiliki tempat ketinggian yang sangat ideal, sehingga air ini bisa disalurkan ke sawah-sawah yang berada di Sarwodadi ini maupun di desa-desa lainnya. Mudah-mudahan, dengan alokasi anggaran yang diberikan di sini, masyarakat dapat mengetahui bahwa betul-betul pemerintah ini care dan perhatian kepada rakyat dan saya selaku anggota DPR RI yang berjuang untuk memperjuangkan embung ini dapat apa namanya nantinya mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada masyarakat di Sarwodadi ini. Demikian, selanjutnya saya akan kembali ke Jelbon untuk melanjutkan tugas-tugas. Di samping saya ada Pak Kuhu Sarwodadi dan juga stafnya selain Sarwodadi selain embung Sarwodadi ini mendapat program Merti Lahu dan mendapatkan program PISU jalan antar desa tadi sudah kita tunjukkan mana jalan yang akan dibangun dengan PISU senilai 300 juta itu. Dan saya kira saya dapat mengerti dan memahami keinginan masyarakat untuk membuka akses kelahan pertanian dan akses menuju ke desa Sampiran desa yang terisolir akibat tidak adanya akses jalan itu. Demikian, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.